Sebagai pemateri pada sore hari ini, Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan taufik oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Nah Alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah pengajian kita, kitab Zubdatus Sofi yang ditulis oleh Ustaz Henki sendiri. Pertemuan kali ini adalah kali kedua yang insyaallah akan dilanjutkan pada bab al-mabadi ul-ashrah. Kita harap dan kita berdoa mudah-mudahan pengajian kita pada sore hari ini tidak ada kendala dan dapat berjalan dengan lancar. Baiklah saya selaku membawa acara mungkin tidak akan berpanjang lebar. Karena waktu juga sudah semakin sore. Jadi langkah baiknya kita langsung melalui saja pengajian kita pada sore hari ini. Saya serahkan acara ini kepada guru kita Ustaz Henki Solin. Apakah ada tempat? Kita akan berjalan dengan baik. Fadal. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anza al-alimul hakim. Amma ba'ad. Sebelumnya terima kasih atas tempat dan waktunya. Pada pertemuan lepas kita sudah membahas tentang al-mabadi al-ashrah, muqaddimah dan juga al-mabadi al-ashrah. Walaupun muqaddimah tidak kita bahas secara detail. Kemudian disini ada al-mabadi al-ashrah. Al-mabadi al-ashrah sebelumnya kita bahas tentang had juga maudu dan juga fadilah. Saya rasa ada fadilah dan juga nisbah dan juga wadiyah. Sedikit mengulang daripada apa yang sudah dipelajari. Inna mabadi kulli fannin asharah al-haddu wal-mawdu'u summa al-thamarah. Wa fadlu huwa nisbahun wal-wadiyah wal-ismul istindadu haqmu syari'ah. Masailun wal-badu bilba'd iqtafa wa mandara al-jami'ah haza syarafa. Pertama adalah had ataupun ta'rif daripada ilmu al-arud. Iaitu ilmun yu'rafu bihi sahihu syi'ri min fasidihi wa mayatarihi min ziha'fatihi wa ilalih. Iaitu sebuah ilmu dimana ilmu tersebut berisi tentang kawanin dan kwa'id. Yang mana dengan kawanin dan kwa'id itu kita mampu melihat Mana diantara syi'ir-syi'ir yang sahih secara dirasad arudiyah Dan mana yang tidak-tidak sahih. Dalam artian sahih dan tidak sahih disini adalah Iya mufalafa ataupun tidak sejalan dengan kwa'id daripada arudiyah. Wa mayatarihi min ziha'fatihi wa ilalihi Dan juga kita bisa melihat diantara syi'ir-syi'ir yang Tidak terdapat ziha'af ataupun illah di dalamnya. Mawdu'uhu yang menjadi mawdu' daripada ilmu al-arud Itu adalah syi'ir-syi'ir arabi Untuk mengetahui wazan-wazan yang sahih dengan yang fasid. Kemudian Kemudian Fadilah daripada ilmu al-arud itu sendiri adalah Ilmu al-arud Atau Kita kenal dengan namanya arud Memiliki Kemuliaan yang besar Dan Tidaklah seorang penuntut ilmu Terkhusus adalah dari seluruh arabia Penuntut ilmu dalam bidang arabia itu Meninggalkan Tidaklah seharusnya meninggalkan Daripada ilmu al-arud Yang setiap ini artinya membutuhkan Membutuhkan daripada ilmu al-arud Ia juga memiliki fadilah yang besar di dalam Membantu kita di dalam menghafalkan sebuah syi'ir Tetapi lebih daripada itu Bukan hanya kita mudah untuk menghafalkan syi'ir Tetapi kita juga mengetahui Dobit keakuratan sebuah syi'ir Terlebih lagi dengan zaman masa sekarang Yang mana Kemampuan atau kedikahan Seorang muhaqqik di dalam Mentahkik syi'ir-syi'ir arabia Itu ada sebagian yang Kurang begitu akurat Maka ketika kita memiliki Ilmu al-arud dan qawfi'ah InsyaAllah kita bisa Mengembalikan ataupun melihat secara akurat Dan juga mengembalikan sesuai dengan apa Yang diinginkan daripada pensyair Sebagaimana yang kita ketahui Di dalam misalkan Al-Adha Masalik ataupun Syara Ibn Aqil Di sana kita temukan banyak sekali Syi'ir-syi'ir arabia Yang mana dengan syi'ir-syi'ir itu Kita bisa mengambil istimbat ahkam Daripada hukum-hukum nahu Kemudian Kemudian Nisbah daripada ilmu al-arud dan qawfi'ah ini Merupakan Salah satu diantara Salah satu diantara ilmu al-arabia Atau ilmu al-lughah al-arabia Kemudian Wa inkana yukhtas subil kalami al-mangkumi dunal mansur Ilmu ini itu terkhusus Dipada Kalam yang Bernadam Atau kalam yang berwazan Kalam bernadam Ataupun kalam yang berwazan Dunal mansur Bukan kalam yang bersifat nasar Apa itu beda diantara Manzum dan nasar Nazam dan nasar Kalau nazam itu berarti adalah dia Kaulun Kaulun mufidun Waznuhu maksudu Sebagaimana yang kita Bicarakan kemarin Yaitu dia adalah syiir Artinya adalah Nazam ini adalah syiir Yang mana Ia adalah sebuah kalam Tetapi kalam itu memiliki wazan Dan juga Dimaksudkan untuk Disyiirkan Ada kemaksud Ada maksud Ataupun ada Kesengajaan dari Pembicara atau mutakalim Bahwa kalamnya itu Berupa syiir Itu adalah Nazam Ketika kita membaca Misalkan Matan Al-Baikuniyah Disana Itu adalah Berupa nazam Ataupun berupa syiir Syiir ilmi Yang mana Penazam Atau muallif Atau nazim Nazim Seorang Yang meletakkan nazam itu Adalah Menginginkan Beliau menginginkan Kalam tersebut Berwazan Bahru-Bahru Rajas Kalau kita melihat Dengan Kita misalkan Matan-Matan Syatibiyah Dengan Matan Syatibiyah Atau dikenal dengan Namanya Hirzul Amani Namanya adalah Hirzul Amani Dengan dikenal dengan Namanya Matan Syatibiyah Disana disampaikan Di awal baiknya Bada' tu bi-bismillah Hi fin nazmi awwala Tabaraka Rahmanan Rahimah Wa Maw'ilah Kalam ini Tersusun dengan Wazan Bahru-Tawil Maka Ini adalah Dikenal dengan Namanya Nazam Di dalam Burudah Imam Al-Busiri Maw'ilah Yaswali Wasallimda Iman Abada Ila akhirihi Itu juga Tersusun dengan Bahar Apa Bahru-Basir Maka ini Dikenal dengan Namanya Man-Manzum Ada yang Dinamakan dengan Mansur Mansur Berarti adalah Kalam yang Tersusun Bukan dengan Dengan Wazan Maka Itu adalah Man-Mansur Sebagaimana Misalkan Disini Dituliskan Kalau kita Melihat Matan Matan Ilmiah Matan Ilmiah Itu dituliskan Dengan Dua keadaan Pertama Adalah Dituliskan Dengan Nazam Dan yang kedua Dituliskan Dengan Nasir Di antara Contoh Nasir Adalah Misalkan Matan Ada juga Misalkan Matan Itu juga Dituliskan Dengan Namanya Nasir Misalkan Di bulum Hadis Ada Imam Ibn Hajar Al-Hasqalani Dengan Kitabnya Nakhbatil Fikar Fi Mustalahi Ahlil Ashar Disana Dituliskan Fa'aqulu Al-Khabaru Ima'ayyakuna Lahu Turukun Bila'adadin Mu'ayyanin Auma'ahhasrin Bima'fauqal Isnaini Aubihima Bi'wahidin Itu Tertuliskan Tidak Dengan Wazan Melainkan Biasanya Adalah Dengan Sajak Dengan Berupa Berupa Sajak Dan juga Permainan Ilmul Badik Dengan Lafu Dan Dan juga Tentang Tibak Qobalah Dan lain Sebagainya Wazi'uhu Wazi Atau Peletak Dasar Daripada Ilmul Aruf Dan Kofiyah Atau Ilmul Aruf Disini Pembahasang Ilmul Aruf Itu Adalah Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Faruhidi Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Faruhidi Merupakan Ulama Yang pertama Kali Menuliskan Menyusun Daripada Ilmul Aruf Dan Kofiyah Guna Untuk Apa Untuk Memberikan Koidah Ataupun Asas Atau Patokan Atau Tolak Ukur Untuk Syiir Syiir Arobi Beliau Meneliti Dari Semua Syiir Syiir Yang Ada Pada Zaman Itu Yaitu Zaman Jahiliyah Dan Juga Diikuti Dengan Zaman Umawi Sudir Islam Zaman Sudir Islam Kemudian Umawi Di Awal Umawi Karena Beliau Itu Hidup Itu Pada Masa Ada Fi Fi Asril Umawi Pada Masa Umawi Beliau Wafat Tahun 173 Wa Kila 170 Ada Juga Yang Mengatakan 170 74 Begitu Jadi Imam Khalil Ini Mendapatkan Ilham Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menuliskan Dan Meletakkan Menyusun Daripada Ilmu Ilmu Al-Aruz Dan Kofiyah Yang mana Ilmu tersebut Guna Untuk Menjadi Pedoman Syiir Syiir Arabi Setelahnya Dan Beliau Menemukan Atau Mendapati Berapa Ada 15 15 Bukhur Asyiriah Yang Dipakai Oleh Para Penyair Pada Masa Itu Kemudian Datang Muridnya Atau Salah Satu Murid Daripada Imam Sibawai Yaitu Al-Akhfash Beliau Menambahkan Satu Yaitu Baharul Mutadarak Pada Dasarnya Baharul Mutadarak Ini Sudah Ditemukan Juga Oleh Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi Akan Tetapi Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi Itu Tidak Menganggap Ia Sebagai Bahar Yang Dipakai Tidak Dianggap Sebagai Bahar Yang Dipakai Sehingga Imam Khalil Itu Tidak Menganggap Sehingga Ia Keluar Dari Dari Buhur Asyiriah Sehingga Imam Khalil Ahmad Al-Farohidi Menetapkan Ada 15 Buhur Buhur Syiriah Kemudian Imam Al-Akhfaj Menambahkan Itu Atau Diilhakan Agar Ia Tetap Masuk Di dalam Buhur Syiriah Yang Mustamala Atau Yang Terpakai Dan Ini Adalah Merupakan Satu-satunya Ilmu Yang Mana Ilmu Tersebut Lahir Sehari Semalam Artinya Sehari Semalam Lahir Pada Orang Yang Satu Tidak Tidak Berkembang Di Di Apa Namanya Di Berbagai Masa Misalkan Kalau Ilmu Usul Diletakkan Oleh Imam Misalkan Imam Ash-Shafi'i Imam Ash-Shafi'i Radiyallahu'an Kemudian Datang Setelahnya Para Ulama Para Ulama Mentahdib Kemudian Menambahkan Kemudian Apa Namanya Mengikhtisar Menyusun Kembali Kemudian Ditambahkan Daripada Mautu-mautu Yang Belum Ada Kemudian Misalkan Kita Lihat Ilmu Hadis Bagaimana Perkembangannya Dari Imam Rumah Rumuzi Sampai Kepada Imam Ibn Solah Sampai Kepada Imam Ali Rofi Sampai Kepada Imam Ibn Hajar Al-Laskolani Sampai Kepada Imam Jalud Nasuyuti Tetapi Ilmu Arud Dan Kofiyah Ini Berhenti Pada Imam Khalil Ahmad Al-Farohidi Yang Tidak Ada Siapapun Yang Menambahkan Bab Yang Ada Di Dalam Ilmu Arud Dan Kofiyah Yang Menjadi Dasar Ataupun Inti Misalkan Kalau Disini Ada Tambahan Mabadi Al-Asyarah Ini Adalah Tambahan Yang Mana Dia Sebagai Idofah Yang Mana Idofah Ini Bukanlah Hal Yang Menjadi Inti Daripada Ilmu Arud Dan Kofiyah Misalkan Disini Ada Tambahan Hukmu Syir Fil Islam Itu Walaupun Tidak Terdapat Misalkan Di Dalam Apa Yang Diterusan Oleh Imam Ataupun Di Kutub Yang Mutafad Dimin Itu Juga Merupakan Tambahan Yang Berupa Tambahan Idofi Bukan Tambahan Yang Secara Hakikian Maka Itu Menambahkan Dari Asas Daripada Ilmu Ilmu Arud Dan Kofiyah Berbeda Halnya Dengan Ilmu Hadis Misalkan Kalau Ilmu Hadis Pada Masa Itu Belum Ada Yang Dikenal Dengan Namanya Ilmu Ilal Belum Juga Dikenal Dengan Namanya Dirosat Asanid Itu Belum Dikenal Tetapi Sekarang Sudah Dikenal Dengan Ilmu Ilal Dan Ilmu Dirosat Asanid Maka Itu Tambahan Yang Tambahan Juga Sebagai Tambahan Asas Daripada Ilmu Mustalah Hadis Berbeda Dengan Ilmu Arud Dan Kofiyah Itu Tidak Ada Tambahan Di Dalam Inti Daripada Ilmu Tersebut Wasababu Wad'ihi Waba'da ta'amuni Aidatir Riwayat Fisababu Wad'i Ilmil Arud Dan Setelah Apa Namanya Melihat Daripada Berbagai Riwayat Yang Ada Fisababu Wad'i Ilmil Arud Di Dalam Peletakan Atau Diletakannya Ilmu Arud Ini Wajat Tu'annaha Latata'arudu Bal Tatakamal Jadi Al-Fakir Mendapatkan Bahwasannya Di antara Satu Riwayat Dengan Riwayat Yang Lain Itu Sebetulnya Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Tidak Ada Pertentangan Tidak Tidak Bertentangan Melainkan Tatakamal Saling Saling Melengkapi Sebagai Bagaimana Yang kita Belajari Di Dalam Ilmu Hadis Bahwasannya Ketika Kita Mendapatkan Riwayat Yang Berbeda Maka Cara Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Seorang Hadis Itu Adalah Menggabungkan Dua Riwayat Itu Menjadi Satu Riwayat Menjadi Satu Riwayat Menjadi Satu Satu Makna Atau Digabungkan Dengan Memiliki Makna Yang Berkesinambungan Sebagaimana Yang Pernah Kita Bahas Pada Masalah Hadis Bismillah Dan Hadis Alhamdulillah Itu Adalah Cara Yang Pertama Kemudian Apabila Kita Tidak Menemukan Tidak Bisa Mendapati Menggabung Dengan Kedua Riwayat Itu Maka Kita Melakukan Meneliti Dari Sejarahnya Apakah Disana Nasih Dan Masuhnya Ada Maka Nanti Bisa Kita Rojikannya Nasih Kemudian Melakukan Tarjih Diantara Dua Dua Riwayat Jika Kita Tidak Mampu Ketiga Tidak Maka Terakhir Adalah Tawakuf Kita Tidak Berkomentar Apapun Terhadap Riwayat Tersebut Disini Ada Riwayat Tentang Peletakan Ilmu Arud Dan Kofiyah Pada Dasarnya Sabah Buat Ini Atau Peletakan Ilmu Arud Ini Masalah Sebab Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Berpengaruh Tidak Terlalu Berpengaruh Sedangkan Riwayat Yang Ini Riwayat Ini Juga Masyur Masyur Mungkin Juga Kita Di Indonesia Ataupun Di Kalangan Arab Yang Disampaikan Oleh Beliau Dr. Sharif Bahwa Riwayat Ini Tidak Hanya Masyur Ketika Saya Sampaikan Bahwa Ini Masyur Di Kalangan Kita Sampaikan Ini Tidak Masyur Di Kalangan Anda Saja Tetapi Juga Di Kalangan Orang Arab Juga Masyur Bahwasannya Apa Namanya Salah Satu Yang Menjadi Sebab Itu Adalah Karena Sifat Apa Namanya Seakan Iri Imam Kholil Itu Iri Dengan Apa Yang Didapatkan Oleh Imam Sibawai Dan Hal Ini Tentu Tidaklah Sesuai Dengan Apa Kemuliaan Seorang Guru Karena Seorang Guru Itu Tentu Sangatlah Bangga Dan Sangatlah Senang Ketika Muridnya Berhasil Di Dalam Belajarnya Dan Juga Ada Adapun Riwayat Yang Tudkaru Yang Disebutkan Di Dalamnya Bahwasannya Imam Kholil Ibn Ahmad Itu Lama Melihat Kemeshuran Daripada Muridnya Iaitu Imam Sibawai Beliau Sedih Kemudian Pergi Ke Ka'bah Untuk Berhaji Di Sana Dan Berdoa Kepada Allah Untuk Apa Untuk Memberikannya Taufik Untuk Memberikannya Ilmu Ilmu Untuk Memberikannya Ilmu Yang Mana Ilmu Tersebut Belum Pernah Ada Orang Yang Mendapat Sebelumnya Maka Seperti itu Sebetulnya Tidak Tidak Sahih Yang Juga Dinaskan Oleh Beliau Syekh Duktur Muhammad Hasan Uthman Wa Aro Dan Al-Fakir Melihat Anna Dhalika Yerji Uli Asbab Mengapa Mengapa Sebab Yang Seperti Ini Tidak Sahih Atau Kalam Yang Seperti Ini Tidak Sahih Lian Lian Naha Awalan Likawni Syuhrati Tilmit Syuhratan Liti Lishaykhihi Yaitu Kemasyuran Seorang Murid Itu Akan Menjadi Kemasyuran Seorang Syekh Seorang Syekh Dan Itu Sangatlah Hukum Hukum Alam Misalkan Disini Al-Fakir Tidaklah Masyur Tidaklah Sebegitu Masyur Tetapi Dengan Adanya Kitab Misalkan Kitab Sebelum Misalkan Antum Panjenengan Itu Mengenal Siapa Beliau Duktur Muhammad Hassan Usman Sebelum Sebelum Kitab Ini Itu Belum Pernah Mendengar Ataupun Tahu Tentang Duktur Muhammad Hassan Usman Maka Setelah Kitab Ini Muncul Dan Membaca Kitab Ini Tentu Antum Tahu Siapa Beliau Siapa Siapa Beliau Maka Di antara Salah Satu Sebabnya Adalah Kemasyuran Seorang Murid Itu Tentu Akan Membawa Kemasyuran Seorang Guru Juga Maka Tidaklah Betul Kalau Seorang Syekh Sedih Dengan Kemasyuran Muridnya Karena Muridnya Lebih Masyur Di antara Daripada Dirinya Yang Kedua Imam Khalil Ibn Hamad Itu Di dalam Berbagai Riwayat Beliau Itu Merupakan Seorang Imam Yang Kedua Beliau Seorang Yang Zuhud Seorang Yang Yang Zuhud Beliau Memiliki Agama Yang Kuat Dan Juga Akhlak Yang Mulia Maka Itu Sangat Tidak Tidak Mungkin Dan Dan Perkataan Yang Ditulis Dengan Bahru Rajas Sebagian Riwayat Keduanya Keduanya Sahih Di dalam Wazan Fazadahu Ilmal Al-Arud Fantashar Wabain Al-War Faaqbalat Lahul Bashar Ilmul Khalili Rahmatullahi Aleh Ilmu Dari Ilmu Imam Khalil Yaitu Ilmul Arud Dan Qafiyah Itu adalah Merupakan Rahmat Daripada Allah Kepada Imam Khalil Yang menjadi Sebab Daripada Ilmu Tersebut Adalah Kecondongan Dari Para Manusia Pada Saat Itu Kepada Imam Sibawai Fakhar Rajal Imam Yasa'lil Haram Maka Imam Khalil Pun Pergi Menuju Menuju Mekah Meminta Kepada Allah Untuk Menambahkan Kemuliaan Atau Menambahkan Ilmu Fazadahu Ilmal Arud Fantashar Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikannya Taufik Dan Memberikannya Ilmu Yaitu Ilmul Arud Fantashar Maka Ilmu Tersebut Ber Apa Namanya Intashara Apa Bahasa Indonesia Menyebar Fantashar Yaitu Menyebar Bainal Warah Faakbalat Lahul Bashar Di Antara Yaitu Setelah Setelah Daripada Imam Khalil Ilmu Tersebut Menyebar Faakbalat Lahul Bashar Dan Diterima Oleh Para Umat Manusia Kemudian Disini Ada Ta'lil Dari Al-Fakir Fala Ala Al-Maksud Annal Khalil Lama Ro'an Nasa Maluli Sibawai Farih Habid Al-Lih Mungkin Yang Menjadi Maksud Daripada Sheikh Al-Athari Ini Bahwasannya Maka Imam Khalil pun pergi menuju Mekah Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ala mawaswala ilaihi tilmiduhu Atas apa yang telah didapatkan oleh muridnya Yang telah mendapatkan ilmu nahu, ilmu soraf, ilmu lughah rabiah Dengan sangat luar biasa Bahkan di dalam Al-Kitab Al-Kitab itu adalah nama kitab daripada Imam Sibawai Imam Sibawai Di sana diriwayatkan banyak sekali kalam-kalam ataupun qawul Daripada Imam Khalil ibn Ahmad al-Faruhidi Dan Imam Sibawai memuji Daripada Imam Khalil ibn Ahmad al-Faruhidi di dalam kitabnya Kemudian setelah beliau, Imam Khalil ibn Ahmad itu menuju Mekah Kemudian berdoa di sana Tetapi di sini dalam rangka bukan bersedih Melainkan adalah gembira, bahagia Karena ilmu lughah rabiahnya itu sudah dipindahkan Atau sudah diwariskan kepada Imam Sibawaih Maka beliau mungkin perlu untuk mendapati ilmu yang baru sehingga itu bisa disebarluaskan kembali Yaitu Kemudian beliau dengan Dengan Fadila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikannya ilham Berupa ilm al-aruhidi ketika beliau melewati daripada pasar tembaga Ketika melewati pasar tembaga yang ada di Mekah al-Mukaroma Yang mana tempat tersebut bernama adalah A'arud Tempat tersebut bernama A'arud Jadi ilmu ini dinamakan dengan ilmu al-arud Itu karena ilmu wafak atau disebabkan karena Imam Folil mendapatkannya di daerah bernama A'arud Yang ada di Mekah al-Mukaroma Maka dikenal dengan namanya Majas Mursal Majas Mursal al-Lakoh Mahaliyah Kita menyebutkan mahal tetapi Mahal atau tempat kita menyebutkan tempatnya Tetapi apa yang kita maksudkan itu adalah Apa yang kita dapatkan di dalamnya Maka itu adalah namanya Majas Mursal Wahuwa yuratibu syi'ran fi nafsihi Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahid itu menertibkan atau menuliskan Misalkan atau juga melihat daripada syi'ir-syi'ir Arabiya Aniyah itu adalah Apa namanya Barang-barang perkakas-perkakas yang dibuat dari tembaga-tembaga itu Itu adalah Aniyah Bejana mungkin dari bejana Ataupun yang semisalnya Saya kurang tahu nama-namanya Ataupun yang semisalnya Nah ketukan-ketukan Para pembuat tembaga ini Pembuat perkakas-perkakas ini Dari tembaga itu Ketukan-ketukannya itu Apa namanya Dari ketukan-ketukan itu Menjadikan sebab daripada Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahid itu Berfikir tentang ketukan-ketukan yang ada di dalam Di dalam Syi'ir-syi'ir Arabi Kemudian beliau Melakukan apa penelitian Daripada syi'ir-syi'ir Arabi Di antara syi'ir-syi'ir ini Manakah yang mirip dengan syi'ir yang lainnya Manakah ini yang bisa keluar dari syi'ir-syi'ir yang lainnya Misalkan ketika kita melihat Namanya adalah Bahru-Tawil Di dalam Bahru-Tawil Itu ketika kita melihat dengan Daerah Arudiyah Daerah Arudiyah Yang ditampilkan oleh Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi Dari satu bahar yaitu Bahru-Tawil Itu keluar lima Lima bukur as-syi'iriyah Maka satu bahar itu bisa mengeluarkan bahar yang lainnya Dan kemudian satu bahar juga bisa mirip dengan bahar yang lainnya Maka di sini Setelah beliau mendapatkan satu petunjuk Bahwasannya di dalam syi'ir itu terdapat ketukan-ketukan Apa namanya Harokat wasakanat Seperti ketukan-ketukan yang ada di pasar tadi Maka di situ beliau langsung memberi Apa namanya Berfikir untuk Meneliti daripada syair-syair Arabi Kemudian beliau mendapatkannya Dan dengan ketekunannya yang sangat besar di dalam penelitian itu Maka beliau mendapatkan lima dawa'ir Lima lima dawa'ir Lima dawa'ir al-arudiyah Dari lima dawa'ir al-arudiyah itu Beliau menuliskan berapa Lima belas bukur as-syi'iriyah Berarti munasabah daripada Ilma'ir al-arud Karena beliau mendapatkan ilham daripada ilmu tersebut Atau sebab awal dari ilmu tersebut Di daerah namanya arud Yang berada di Mekah Antara Mekah dan Madinah Dan tidak ada satupun yang menambahkan Sesuatu di dalamnya itu Kecuali Imam Al-Akhfaj Yang mana beliau mendapati bahar Satu bahar yaitu bahar mutadarak Kemudian bahar tersebut menjadi 16 bahar Tadi dikatakan bahwa Sebetulnya bahar mutadarak itu Sudah didapatkan oleh Imam Khalil Tetapi tidak dicantumkan Mohon afsat sebentar Saya ambil charger baterainya Sudah mau habis Terima kasih Terima kasih Kemudian adalah ismuhu Nama daripada ilmu tersebut adalah Ilmu al-arud Bifadhi al-ain Wa hiya kalimatun mu'annathatun Arud itu merupakan kalimat mu'annatha Wa min ma'aniha fil lughah an-nahiyah Wa makanun bayna Mekah wal-madinah Jadi diantara secara lugawi Arud itu memiliki makna Satu adalah nahiyah Yang kedua adalah tempat Antara Mekah dan Madinah Li anna al-imam al-khalilah Ul-himan la'arud Fi Makkah Wa min zadika sumya bil Bil arud Maka Karena Imam Khalil itu Mendapatkan ilham Madalah di Makkah Maka beliau pun memberikan nama Adalah al-arud Wa istimdatuhu Yaitu batasan-batasan Dari apa yang dituliskan disini Itu adalah dari Si'ir-si'ir arobi Yang menjadi sumber-sumber Daripada kawait-kawait ini Berasal dari Si'ir-si'ir arobi Hukmusyari Mempelajari dari ilmu ini adalah An-nad bu'ilat al-alumihi Dianjurkan di dalam Pebelajarannya Bal min furudil kifayat Bahkan Dia menjadi Fardu kifayat Kemana Sosyaikhuna al-faqih Abdul Aziz Ash-Shahawi Fi mukaddimatihi Ala hadal kita Sebagaimana yang dinaskan oleh beliau Mufti syafia'iyah Bidiyaril misriyah Disini beliau tuliskan Di dalam mukaddimah Kemudian Masailuhu Yang menjadi masail-masail Atau pembahasan-pembahasan kita nanti Apa huruf takti Ada huruf takti Ada asbah Wal-autat Wal-muta'ahrik Wal-sakin Al-mushaddad Wal-mukhafaf Wal-zihafa Wal-illal Wal-bukhura syiriyah Wal-gayruha Kemudian ada Samrotuhu Aw-fa'idatuh Disini ada perbedaan Antara Fadluhu Wa Samrotuhu Kalau Fadluhu Itu kembali kepada ilmu tersebut Jadi ilmu tersebut Memiliki kemuliaan Seperti apa Kalau Samrotuhu Berarti adalah Apa yang kita dapatkan Ketika kita mempelajari ilmu Tersebut adalah Samroh Samroh Merupakan Kalau kita katakan Fa'idah Fa'idahnya itu Seperti Seperti Samroh Menjadikan Tashbih Ataupun Boleh istiarah juga Samroh Sebagai buah Yang kita dapatkan Daripada Ilmu-ilmu tersebut Sebelumnya Kita bahas Sedikit tentang Fa'idah Satu fa'idahnya Yang kedua Adalah Kita juga Mengetahui Dengan yakin Bahwa Al-Quran Dan Al-Hadis Itu tidak terdapat Syir di dalamnya Untuk fa'idah secara detail Kita bahas aja Nanti pertemuan depan Secara inti Kita tahu Bahwa kita Bisa mengetahui Dengan baik Tentang Syir-syir yang Sahih dan tidaknya Sekarang kita baca Pada Al-Bidayah Fil-Arudi Wal-Kof Laman 112 Setelah ini Bisa Share screen Bisa Ada yang Mau di Share Pengennya Mau ini Buka Filenya di Antum Atau Mau ini Apa namanya Ngetik sendiri Gitu lah Kayak Gantinya Papan tulis Gitu Sebentar Admin Maaf Saya minta tolong Admin Admin Bisa dibantu Tadi Terima kasih Tadi Sudah jadi Co-host Bisa Share Sendiri Caranya Caranya Tadi 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 Terima kasih. Ketika belajar pertama kali adalah kita perlu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang ilmu tersebut. Makanya kita perlu dengan namanya al-bidayah fil-arudi wal-kofiyah sebelum kita masuk pada zubdatu sofi fil-arudi wal-kofiyah. Sebagaimana kita di dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini yang pertama adalah, koidah pertama yang perlu kita ketahui adalah al-kitabah al-arudiya. Al-al-kitabah al-arudiya. Jadi yang perlu kita ketahui dan wajib kita ketahui adalah al-kitabah al-arudiya. Kalau kita tidak tahu kitabah al-arudiya, maka kita tidak bisa untuk melihat ke depannya tentang koidah-koidah daripada ilmu-ilmu al-arudi ini. Pertama, kitabah al-arudiya. Di dalam penulisan kita mengenal namanya kitabah al-imla'iyah, yaitu kitabah yang ada di dalam misalkan kitab ataupun tulisan-tulisan yang biasa kita tuliskan adalah kitabah imla'iyah. Kemudian di sana ada kitabah rosam usmani, yang mana kitabah tersebut itu dituliskan berdasarkan rosam rosam usmani. Dituliskan dengan koidah rosam usmani. Itu khusus untuk al-al-quran. Kemudian di sini ada koidah khusus untuk al-arud, kepada ilmu-ilmu al-arudiya itu disebut dengan namanya kitabah al-arudiya. Kitabah al-arudiya pada awalnya ia memiliki satu koidah, yaitu Setiap yang kita lafatkan dengan lisan kita itu akan kita tuliskan. Ini adalah koidah-koidah yang pertama. Sebagai salah satu contohnya, misalkan ketika kita membaca cazza, disini kita membaca tiga huruf. Tidak hanya membaca satu huruf, malah kita membacanya tiga huruf. Disini ada harfu shin, kemudian ada dal sakin, kemudian ada dal mutahharik. Ini yang pertama. Kemudian, jadi kalau syiddah, setiap syiddah kita menuliskannya adalah sakin, kemudian mutahharik. Contohnya lagi misalkan, nazzalah. Nazzalah, maka kita menuliskannya adalah nazzalah. Koidah-koidah kita adalah kullumayulfat yutab. Apa yang kita lafatkan, itu kita tuliskan. Maka disini nazzalah adalah nun, zai, sakin, kemudian zai, mutahharik. Kemudian harfu, harfullah. Misalkan ada disana pengucapan tanwin. Pengucapan tanwin itu kita ganti dengan harfu nun sukun, atau harfu nun. Sakinah. Misalkan adalah, o, o, lamun. Kita membaca, o, lamun. O, lam, mim, a. Kita tuliskan, o, lamun. Ini adalah gambaran yang pertama. Setiap apa yang kita lafatkan, kita tuliskan. Kemudian dari koidah, kullumayulfat yutab. Di dalam koidah usuliyah, kita mengenal namanya mafhum dan mantuk. Ada mafhum dan ada mantuk. Mantuk kita adalah apa yang dilafatkan. Kemudian kalau mafhum adalah apa yang kita dapat fahami dari kalam tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa la taqrabu zina, innahu kana fahishataw wa makatawwasa'asabila. Wa la taqrabu zina. Dalam mantuk, wa la taqrabu zina, janganlah engkau dekati zina. Maka mafhum muwafaqah yang dapat kita ketahui. Mafhum itu ada dua. Ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mufalafah. Kalau mafhum muwafaqah artinya sesuai, sejalan dengan mantuk. Ketika dikatakan, wa la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Maka muwafaqahnya adalah, janganlah engkau berzina. Berzina tidak boleh. Itu adalah mafhum muwafaqah. Kemudian misalkan, wa la taqrabu zina, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu perkataan ah misalkan. Maka mafhum muwafaqahnya adalah, kita juga tidak boleh memukulnya. Misalkan, ataupun membentaknya dan hal-hal yang semisalnya. Kalau muwafaqah berarti adalah kebalikan. Kebalikan daripada kol tersebut. Misalkan dikatakan, ku lumayulfat yuktab. Kalau dikatakan ku lumayulfat yuktab, maka di sana ada muwafaqah atau mafhum muwafaqah yang dapat kita keluarkan. Yaitu setiap yang diucapkan, itu dituliskan. Maka ada pemahaman yang kita dapatkan. Setiap yang tidak kita ucapkan, tidak kita. Kita tuliskan. Ku lumayulfat yuktab. Setiap yang tidak kita ucapkan, tidak kita tuliskan. Itu biasanya ada pada apa? Pada akin yang berturut-turut. Misalkan, alif aliful wasel. Wasyamsu. Misalkan, wasyam, wasyamsu. Dua koidah ini harus berjalan bersamaan. Wasyamsu. Maka di sini yang kita baca apa? Harfu waw, kemudian shin, shin, mim, shin. Wasyam, wasyamsu. Di sini kita hapuskan harfu alif dan harfu lam. Kenapa kita hapuskan? Karena di dalam alif lam, syamsiyah, itu tidak kita ucapkan. Harfu alif dan mi'lam itu tidak kita ucapkan. Contohnya lagi. Wasofa, tisofa. Wasofa. Wasofa, tisofa, misalkan. Maka di sini yang kita tuliskan adalah harfu waw, kemudian harfu sod, kemudian sod mutaharih, kemudian harfu fa, fa sukun, kemudian... Wasofa, tisofa, tisofa. Ini adalah kitabah al-arudiyah. Wan-nu-ru. Wan-nu-ru. Nah ini adalah kita sebut dengan namanya kitabah al-arudiyah. Mengapa kita perlu mempelajari kitabah al-arudiyah di sini? Karena setelah ini kita akan mengetahui ketukan daripada si'ir. Kita perlu mengetahui ketukan-ketukan daripada si'ir. Maka kita perlu untuk mengetahui kitabah al-arudiyah. Koidah yang kedua yang perlu kita ketahui adalah... At-taqti al-arudiyah. At-taqti al-arudiyah. At-taqti al-arudiyah ini kita melihat atau berpedoman dari apa? Berpedoman dari kitabah al-arudiyah. Kitabah al-arudiyah kita melihat dari huruf-huruf ini yang kita dapatkan apa? Ketika syadza, kita ketemu syadza, nazzala, nazzala, qalamun, qalamun. Yang kita ketahui dari lafad-lafad ini setelah kita tuliskan menjadi kitabah al-arudiyah. Kita dapatkan di situ hanya ada dua harokat. Yang pertama adalah mutaharik, yang kedua adalah sakin. Itu mutaharik dan sakin. Maka koidah kita pun hanya mutaharik dan mutaharik dan juga sakin. Setiap yang mutaharik, kita berikan tanda garis miring. Dan setiap tanda sakin kita tuliskan sebagai sakin. Jadi setiap yang mutaharik kita tuliskan dengan garis miring ataupun tanda yang menunjukkan dia adalah mutaharik. Kemudian sakin di sini kita berikan tanda, tanda bulatan kecil. Maka kalau kita melihat di sini, kita praktekkan kitabah al-arudiyahnya dari syadda, 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 maka kitabah al-arudiyahnya seperti apa? Mutaharik, sakin, mutaharik, mutaharik. Nazzalah, mutaharik, sakin, mutaharik, mutaharik. Kemudian alamun, mutaharik, 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 sakin. Jadi ketika kita menuliskan kitabah al-arudiyah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kita juga menuliskan harokat, agar kita bisa langsung melihat kepada harokat. Tanpa kita melihat huruf, tapi kita melihat harokat. Harokatnya sakin, mutaharik, sakin, mutaharik. Kemudian ada wasyam, wasyam, wasyamsu. Itu ada mutaharik, sakin, mutaharik, sakin, mutaharik. Kemudian di sini ada wasyafati, mutaharik, sakin, mutaharik, sakin, mutaharik. Kemudian di sini ada wanuruh, waw mutaharik, waw mutaharik, nun, sakin. Kemudian nun mutaharik, ada nun sakin, kemudian ada ra mutaharik. Ini adalah dua koidah yang sangat penting ketika kebanyakan yang menjadi kesulitan di antara ilmu al-arudiyah adalah bagian kitabah al-arudiyah dengan takti al-arudiyah. Kenapa? Karena ketika salah di dalam kitabah al-arudiyah dan takti al-arudiyah, maka dia ke belakangnya juga akan salah. Ini adalah fondasi yang pertama yang perlu harus diperhatikan dan betul-betul dipahami. Belum masuk pada al-asbab wal-autat wal-fawasil. Adakah pertanyaan tentang kitabah al-arudiyah dan juga takti al-arudiyah? Ini adalah gambaran secara umum nanti pembahasannya detail di bagian subdah. Ada? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan pada al-asbab wal-autat wal-fawasil. Di dalam syiir arobi, kita memiliki yang disebut dengan namanya buhur syiiriyah. Kita mengenal namanya buhur syiiriyah. Sebagai contohnya adalah bahar utawil. Bahar utawil itu tersusun dari bahar namanya adalah fa'ulun. Kemudian ma'fa'ilun. Ini ada perbedaan antara ini dengan ini. Itu pembahasannya pada bahar utawil. Nah, di bahar utawil ini, kita menemukan di sini ada kalimah fa'ulun. Ada wazan fa'ulun. Ada wazan ma'fa'ilun. Wazan-wazan yang biasa kita kenal kalau di dalam syarf itu ada wazan. Misalkan ada fa'ala. Ada yaf'ulu. Ada yaf'ilu. Ada yafa'alu. Ada istafa'ala. Ada kemudian infa'ala. Di sini kita juga memiliki wazan. Di dalam kha'idah arudiyah. Dari wazan-wazan itu tersusunlah buhur syiriyah. Di sini ada wazan yang kita kenal dengan namanya dari bahar utawil. Itu ada fa'ulun. Ada ma'fa'ilun. Berarti kita menemukan dua wazan. Nah, wazan di dalam arudiyah itu kita kenal dengan namanya at-tafa'ilah. Namanya adalah at-tafa'il. Nah, taf'at-taf'at-taf'ilah. Taf'ilahnya di sini adalah fa'ulun dan juga ma'fa'ilun. Taf'ilah-taf'ilah ini dia tersusun dengan mutaharik, sakin, mutaharik, sakin. Tadi kita melihat di sini fa'ulun. Maka mutaharik, mutaharik, sakin, mutaharik, sakin. Fa'ulun. Mutaharik, mutaharik, sakin, ma'fa'ilun. Kemudian setiap taf'ilah itu tersusun dari bagian-bagian yang mana bagian-bagian itu menunjukkan penyusunnya. Nah, di sini ada kita melihat mutaharik, mutaharik, sakin. Kemudian di sini kita melihat ada mutaharik, sakin. Di sini ada melihat mutaharik, mutaharik, sakin. Kemudian ada mutaharik, sakin. Kemudian ada mutaharik, mutaharik, sakin. Nah, ini yang kita sebut di dalam ilmu al-aruh dan kufiyah adalah namanya, pembahasan kita yang ketiga. Ada al-asbab, wal-autad, wal-fawasil. Itu ada sabab, ada sabab, kemudian ada watad, kemudian ada fa'asilah. Nah, dari sabab, watad, fawasilah, ini ketika bergabung satu dengan yang lainnya, maka dia akan membentuk wazan. Misalkan di sana ada fa'ulun, ada mafa'ilun, ada mustafailun, kemudian ada mufa'alatun, ada mutafailun, ada fa'ilatun, dan lainnya. Maka sekarang kita perlu melihat namanya sabab, watad, dan juga fawasilah. Apa itu sabab? Sabab itu merupakan mustolah dari dua huruf. Mustolah dari dua huruf. Sabab itu adalah mustolah dari dua huruf. Apabila dua huruf itu, dia tersusun dari mutaharik dan sakin, maka kita sebut dengan namanya sabab kufiyah. Mengapa disebut dengan namanya sabab kufiyah? Dikarenakan cara pengucapan kita mudah. Contohnya adalah lag. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Maka kita kenal dengan namanya sabab, sababun kufiyifun. Kemudian, kita juga mengenal, disini ada mutaharik, mutaharik. Pertama tadi dikatakan bahwa sabab itu adalah mustolah dari dua huruf. Apabila hurufnya terdiri dari mutaharik sakin, maka kita kenal dengan namanya sabab kufiyah. Apabila mutaharik-mutaharik, maka dikenal dengan namanya sabab sakil. Kenapa disebut sabab sakil? Karena ia lebih sulit diucapkan daripada yang pertama. Misalkan, laka. Laka tentu lebih sulit diucapkan daripada lag. Karena kalau lag itu diwakofkan, sedangkan laka itu dimutaharikan. Laka, dika. Ini dikenal dengan namanya sabab sakil. Itu adalah sabab. Jadi, sabab memiliki dua macam. Yang pertama adalah sabab kufiyif. Yang kedua adalah sabab sakil. Kalau disebut sabab kufiyif, karena dia diakhiri dengan sukun, yaitu berisi dari mutaharik sakil. Kemudian kalau sakil, itu adalah mutaharik-mutaharik. Sekarang kita berpindah kepada watat. Kalau watat, itu adalah mustolah dari tiga huruf. Di sini ada tiga huruf. Kalau ini adalah harfan. Nah, watat itu ada disebut dengan namanya apabila ia mutaharik-mutaharik-sakin. Kemudian ada mutaharik-sakin-mutaharik. Kita punya dua. Pertama adalah mutaharik-mutaharik-sakin. Di sini kita melihat kepada bagian mutaharik dan mutaharik. Apabila ada dua mutaharik yang bertemu, berkumpul menjadi satu, maka kita sebut dengan namanya watat majemuk. Akan tetapi, bila mana mutaharik ini berpisah, dipisah oleh namanya adalah mutaharik, dipisah oleh sakin, maka dia akan menjadi namanya mafruk. Karena berpisah. Sedangkan di sini adalah majemuk. Karena ada mutaharik yang berkumpul. Contohnya, contohnya apa? Contohnya kalau majemuk ini berarti, Kalau di sini ada contohnya Ala, ala, itu dia mutaharik-mutaharik-sakin. Kemudian di sini ada mafruk, contohnya apa? Contohnya adalah Adalah Zahri Zahri Di sini ada mutaharik-sakin, mutaharik. Tamam. Ulangi, untuk sabab itu ada dua, sabab khafif dan ada sabab faqil. Watat itu ada dua juga. Kalau sabab itu terdiri ada dua huruf, kalau watat tiga, tiga huruf. Watat, apabila dua mutaharik bertemu, maka disebut dengan namanya watat majemuk. Apabila dua mutaharik itu berpisah, maka disebut namanya watat mafruk. Sedangkan fasilah itu merupakan musolah dari empat dan lima huruf. Fasilah ada kita kenal dengan namanya fasilah, fasilah subro. Dan ada yang kita kenal dengan namanya fasilah, fasilah kubro. Apabila ada tiga mutaharik, kemudian diakhiri dengan sukun, maka dikenal dengan namanya fasilah, fasilah subro. Kemudian apabila ada mutaharik, diakhiri dengan sukun, maka dikenal dengan namanya fasilah, fasilah kubro. Contohnya Dabalun Dabalun itu adalah kitabah imla'iyah. Ketika kita jadikan menjadi kitabah arudiyah, maka menjadi Dabalun. Dabalun Maka kita tuliskan mutaharik, mutaharik, mutaharik sah, takim. Maka ini disebut dengan namanya fasilah subro. Ada kita kenal namanya fasilah kubro, yaitu empat mutaharik dan takim. Sama, sama katun. Kita tuliskan menjadi kitabah al-arudiyah, sama katun. Maka di sini kita menemukan mutaharik-mutaharik empat kali, kemudian sah, takim. Untuk fasilah subro dan fasilah kubro, itu kita tidak terlalu memperhatikannya atau tidak kita pakai. Nanti ke depannya kita tidak memakainya kecuali sekali atau dua kali. Makanya menjadi ikhtimam kita itu ada dua, yaitu sabab dan juga wa-watat. Kita perlu menghafalkannya adalah wa-sabab dan wa-watat. Sabab khafif, sabab sakil, wa-tat majmu' dan juga wa-tat mafruh. Adakah pertanyaan sampai di bagian sabab, wa-tat dan fasilah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada wa-widah keempat. Wa-widah keempat kita adalah fa'il al-asyarah. Jadi setelah kita mengerti ada namanya sabab, wa-tat dan fasilah, maka sabab dan fasilah wa-tat ini nanti akan bertemu dengan satu dengan yang lainnya, bertemu satu dengan yang lainnya, maka dia akan membentuk satu wazan. Nah wazan ini kita kenal dengan namanya adalah taf-tafa'ilah. Taf-ilah itu dibagi menjadi dua. Ada yang kita kenal dengan namanya usul dan ada yang kita kenal dengan namanya fu-fu'ruh. Usul, itu apabila taf-ilah tersebut diawali dengan namanya adalah wa-watat. Bada'at bi-watadin. Apabila taf-ilah itu bermula atau diawali dengan wa-tat imma dia wa-tat. Majimu ataupun wa-tat mafruh, maka dikenal dengan namanya taf-ilah-u-usul. Sedangkan fu-ruh itu apabila dimulai dengan namanya ta-tabab. Bada'abi ta-babin. Kemudian ada pertanyaan mengapa kalau diawali dengan wa-tat itu lebih dikatakan adalah usul, sedangkan kalau diawali dengan sabab itu didamakan fu-ruh. InsyaAllah pembahasannya adalah pada zubdatu sofi, agar kita tidak terlalu panjang. Usul wa-fu'ruh. Usul bada'at bi-watad. Maka kita punya yang disebut dengan namanya watad. Ada fa'un lun. Coba kita perhatikan fa'un lun. Maka di sini diawali dengan yang disebut dengan namanya watad majmuk. Diawali dengan watad majmuk. Kemudian kita mengenal di sana ada Mufa'ala tun. Mufa'ala tun. Mufa'ala tun. Nah, ini juga diawali dengan namanya adalah Watad majmuk. Kemudian ma'faa'ilun. Mufa'ilun. Di sini ada mim mutaharik. Fa' mutaharik. Alif sakin. Ain mutaharik. Ya sakin. La mutaharik. Nun sakin. Di sini juga diawali dengan watad majmuk. Terakhir, yaitu fa' ma'faa'i latmuk. Fa' Nah, ini juga diawali dengan watad. Tetapi, tetapi dia watad mafruq. Ini adalah taf'ilah. Ada empat tafail. Ada empat tafail pada bagian usul. Kemudian setelah itu ada yang kita kenal namanya fu'uruk. Kalau fu'uruk berarti diawali dengan sabab. Di sini ada misalkan pertama adalah kita pakai Mustafa'ilun. Mustafa'ilun, dia adalah mus. Mus. Mustafa'ilun. Kita perhatikan pada pertama, itu adalah sabab. Sabab khafif. Kemudian kita ada fa'ilun. Fa'ilun. Ini sabab juga sabab. Sabab khafif. Kemudian yang ketiga ada. Ada mafa'u latmuk. maf'u latu. Maf'u latu diawali juga dengan sabab. Sabab khafif. Kemudian ada mus. Mustafa'ilun. Di sini hampir mirip antara Mustafa'ilun yang pertama dengan Mustafa'ilun yang terakhir ini. Yang kedua. Jadi Mustafa'ilun yang kedua ini penyusunnya berbeda. Mus. Saf. Ailun. Di sini menggunakan, di tengah ada watat mafruk. Kemudian kalau di sini menggunakan sabab-sabab khafif. Perbedaannya di mana? Perbedaannya. Kita bahas nanti saja ya. Perbedaannya ada di pembagian Zubdatu Sofi. Kita tahu dulu saja. Yang pertama adalah apa itu Tafail. Kemudian kita bahas detailnya ada di Zubdatu Sofi. Setelah itu ada Fa'ilatun. Sudah apa belum tadi? Fa'ilatun. Ada Fa'ilatun. Tamam. Fa'ilatun. Fa'ila tun. Ini juga diawali dengan sabab-sabab khafif. Di sana ada yang mirip dengan Fa'ilatun. Eh, ini kita masukkan tadi di atas. Bagian sini. Fa'ilatun. Jadi kalau yang Ainnya terpisah, itu dia masuk pada usul. Sedangkan yang Ainnya tidak terpisah, Aila, maka dia masuk pada pembagian huruwa. Apa alasannya? Kita bahas pada Zubdat. Ini berarti kita mendapatkan berapa Tafail. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Terakhir ada enam. Di sini ada dalam nuskoh bisa dibetulkan Mutafa'ilun. Yang betul adalah Mutafa'ilun. 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 Nah, untuk bagian Mutafa'ilun, ini ada satu-satunya Taf'ila yang diawali dengan Sabab-sakil. Ini adalah satu-satunya Taf'ila yang diawali dengan Sabab-sakil. Berarti kita mendapatkan enam Taf'ila, yaitu furu' dan empat Taf'ila adalah usul. Jadi bagaimana kita mengetahui ketukan antara dia itu Sabab, apakah dia Watat, itu adalah bagian Fasilah, di bagian Fasilnya. Misalkan di sini Fa'ulun. Fa'ulun, di sini kita tahu ada pemisah di antara Waw dan Lun. Jadi berhentinya adalah pada sukun. Atau pada pemberhentian yang difasilkan atau dipisahkan oleh pembatas. Misalkan di sini Fa'ulun. Mutafa'ala'tun. Mutafa'ala'tun. Berarti Ala itu adalah Sabab-sakil. Tun itu adalah Sabab-sakil. Kemudian di sini ada Mutfa'ala'tun. Mutfa'ala'tun. Mutfa'a berarti dia adalah Watat Majemut. Ala' Sabab-sakil. Kemudian Tun adalah Sabab-sakil. Kemudian ada di sini Mafailun. Mafailun. Yang pertama kita tahu karena jelas dia ada Fasilnya. Di sini ada pemisah yaitu apa namanya Alif. Maka di sini Mafaa menjadi Sabab, menjadi Watat Majemut. I, Ain dan Ya, Ain dan Ya itu adalah Sabab Khafif. Lun itu adalah Sabab Khafif. Karena Mutaharik Sakin. Setelah itu ada Fa'i Latun. Nah di sini yang menjadi pemisah adalah Ain. Ain di sini ikut kepada Fa. Berbeda dengan yang sebelumnya di sini. Setelahnya yang di sini, Ain itu bergabung dengan Lam. Maka kalau Ain bergabung dengan Lam, maka kita mengikutkan Ain kepada Harfulam. Sedangkan kalau di sini Ain bergabung dengan Harfulam, maka Ain diikutkan kepada Harfulam. Maka Fa'i sebagai Mutaharik Sakin Mutaharik. Maka dia disebut dengan namanya Watat Mafru. Latun. Latun. Mutaharik Sakin. Berarti Sabab Khafif. Tun. Sabab. Sabab Khafif. Disini ada Mustaf Ilun. Mus. Taf. Ilun. Mus. Taf. Ilun. Mus. Sabab Khafif. Taf. Sabab Khafif. Ilun. Watat. Majmu. Fa. Ilun. Fa. Sabab Khafif. Ilun. Watat. Majmu. Maka ada Maf. Aw. Latu. Maka kita potong dulu Maf menjadi Sabab Khafif. Aw. Sabab Khafif. Latu. Maka Latu menjadi Watat. Watat Mafru. Kemudian ada Mustaf Ilun. Mus. Pertama adalah Mus. Maka Mus disini menjadi Sabab Khafif. Disini ada Ain. Yang dia Ainnya terpisah dengan Harf Ulam. Maka kalau Ain berpisah dengan Harf Ulam. Maka Ain disini kita ikutkan dengan Taf. Maka dia akan menjadi Taf'i Watat Mafru. Sedangkan Lun itu Watat. Sedangkan Lun menjadi Sabab Khafif. Berbeda dengan Mustaf Ilun yang disini. Karena Ain itu tidak berpisah dengan Harf Ulam. Maka Ain kita masukkan dengan Harf Ulam. Maka dia akan menjadi Ain. Lun. Kemudian ada Fa. Ilah Tun. Disini tadi kita katakan di atas. Itu Ainnya terpisah. Maka Ain yang di atas. Itu kita ikutkan dengan Fa. Sedangkan disini Ain dia ikut dengan Harf Ulam. Maka Ain ikut dengan Lam. Maka Fa. Ilah Tun. Fa. Sabab Khafif. Ilah. Watat Majmu' Tun. Sabab Khafif. Kemudian disini kita punya Mutafa Ilun. Ada Mutafa Ilun. Muta. Sabab. Faqil. Fa. Sabab Khafif. Ilun. Watat Majmu' Ini ada secara detailnya ada di bagian Ustatu Sofi. Kita karena kita ingin mengenal terlebih dahulu apa-apa saja yang ada di dalam Ilmu Arutan Khafifah ini. Maka kita mempelajarinya secara umum saja dulu. Teman. Setelah itu kita mengenal ada yang kita kenal dengan namanya susunan daripada Ba'it, Ba'it Usyar. Kita mengenal susunan Ba'it Usyar. Sebagai salah satu contohnya misalkan kita punya A'la. A'la Muhammadun. Awabnu Ma'iki Ahmadu Rabbi Khayra Ala Muhammadun Huwabnu Maliki Ahmadu Rabbi Laha khayra Khayra Maliki Coba kita tuliskan Petah Kitabah Arudia O-la-muham-madun Huwabnu Maliki Disini ada koida tambahan Bila mana akhir sebuah bait Baik di setengah awal maupun setengah akhir Apabila dia mutaharik Maka kita tambahkan Huruf ishba Atau huruf mat Sebagai apa Sebagai penwakaf Atau mensukunkan terakhir Misalkan Maliki Itu kita tambahkan harfu ya Sukun Kalau misalkan Malika Maka kita tambahkan alif Sebagai pengakhir Agar dia menjadi su Sukun Ketika Maliku Maka menjadi tambahan Waw Sukun Ahmadu Rab 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 Bil La Ha Khayra Ma Ti Ti Ala Muham Ala Muhammadun Huwabnu Maliki Ahmadu Rabbillaha Khayra Ma'liki Selamat Mutaharik Ada yang salah Sakit Olah Muham Muham Oh iya Sakit Selamat Muhamma Oh Oh La Muham Ma Dun Huwab Ibn Ma'liki Ahma Ahmadu Rab Bi Rab Bil Ya 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 Qala 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 Muhammadun Huwabnu Ma'liki Ahmadu Rabbillaha Khayra Ma'liki Khayra Ma'liki Terima kasih. 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 adalah taf'ilah terakhir dengan taf'ilah terakhir. Jadi taf'ilah terakhir ada disebut namanya aru bagian-bagian sodorul baik. Kemudian mutaf'ilun bagian terakhir, taf'ilah terakhir pada ajuzul baik kita sebut namanya dorob. Kalau kita lupa-lupa bagaimana kita cara menghafalkannya. Arut, itu biasa kita tuliskan adalah seperti ini, arut. Kemudian kalau dorob, arut, kalau kita tuliskan dengan bahasa kita, maka dia tertulis dengan huruf A. Kemudian kalau dorob itu diawali dengan harfu dal, huruf huruf D. Maka di sini kita bisa mendahulukan mana yang ada di awal, yaitu huruf arut. ada arut, kemudian-kemudian ada dorob. A dan juga D. Hal ini bisa kita terapkan misalkan kalau kita ingin mengetahui tentang masalah asal daripada kalimah, asal dari sebuah kalimah. Di sana ada perbedaan antara ahlul hufah dengan ahlul basrah. Kalau hufah, hufi, dan basrah. Kalau basrah mengatakan bahwa, misalkan salah satu contohnya, basrah itu mengatakan bahwa asal sebuah kalimat itu adalah mas dar. Sedangkan kufah, kufah mengatakan, atau kufi, ini basri, basriun, kemudian ini ada kufiun. kufiun mengatakan asal sebuah kalimat itu adalah fi'lul ma'adhi. Bagaimana cara kita mengingatnya? Kita mudah mengingatnya adalah di sini adalah basrah. Basrah ada huruf, huruf sot, kedua-duanya huruf sot. Ada basrah, sot, dan juga mas dar. Maka kalau kita ingat di sini ada sot, maka di sana ada mas, mas dar. Kufiun, maka di sini ada fa, maka fa, ada fi'l, dan juga kufiun. Contoh lainnya adalah masalah jar, dan juga kufiun. Cara mudah menghafalnya adalah kalau itu miliknya basrah, maka kita melihat di situ. Kemudian ada kufiun. Kalau kufiun itu menggunakan kufat, sedangkan basrah menggunakan harfu-harfu jar. Karena ada huruf ro. Di sini ada huruf fa. Jadi kita untuk menghafalkan sesuatu itu, kalau kita susah untuk menghafal, maka kita bisa menghafal dengan metode-metode seperti ini. Arut dan Dorb. Arut diawal dengan A, dan Dorb diawal dengan D, maka Arut kita dahulukan, dia berada di bagian sadarul bayi, kemudian Dorb ada di akhir. Adakah pertanyaan sampai bayi 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 syi'ri? Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit kita mengulas tentang namanya ada perubahan-perubahan di dalam wazan. Tadi kita punya ada mustaf ilun. Kemudian punya fa, ada punya fa ilun. Kita juga punya mufa alatun. Misalkan, perubahan-perubahan di sini, misalkan dari mustaf ilun, dia bisa berubah menjadi muta ilun. Dia pun bisa berubah menjadi musta ilun. Dia boleh berubah menjadi mutaf mutaf ilun. Boleh menjadi mutaf mutaf ilun. Boleh berubah menjadi mutaf mutaf il. Boleh menjadi mustaf il, mustaf ilan. Ada juga terkadang mustaf ilan, seperti ini. Nah, perubahan-perubahan ini, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ini adalah melalui namanya zihaf dan juga ilah. Apa itu zihaf? Dan apa itu il-illah? Kita kenal namanya zihaf dan kita kenal dengan namanya il-illah. Zihaf, kalau kita katakan zihaf, dia adalah perubahan yang mana perubahan itu terletak pada seluruh tempat. Tadi kita mengenal ada hasyun, ada arudun, ada durbun. jadi zihaf. Jadi zihaf, zihaf itu masuk pada dakhalal, 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 dakhalal hasywa wal-arudah wal-durbah. Dia masuk pada hasyun, pada durbun, pada arudun juga. itu adalah zihaf. Ini saya rasa nanti saja pembahasannya tentang masalah detailnya zihaf dan ilah. Kita tahu dulu saja apa itu zihaf dan apa itu il-illah. Zihaf itu adalah perubahan yang mana perubahan itu terjadi pada sabab. ada as, asbab. Zihaf, dia masuk pada sabab. Kalau dia masuk pada sabab, sabab itu ada dua, ada sabab, ufafif, dan juga takil. Jadi zihaf itu hanya boleh masuk pada tempat yang bernama sabab. Setiap taf'illah memiliki tempat masing-masing, memiliki bagian masing-masing, ada di sana sabab, ada wata, dan juga ada fasilah. Nah di sini kita melihat zihaf dia masuk kepada sabab. Sedangkan ilah dia masuk pada sabab wal walautat, walwatat. Sabab dan dan juga watat. Sababnya boleh sabab khafif dan juga sakil. sedangkan watat itu boleh watat majemuk ataupun matat maf maf zihaf itu zihaf itu sifatnya adalah ghairulazim. Jadi apabila kita memiliki bait si'ir, ada bait satu, bait dua, bait tiga, bait empat, bait lima. Apabila ada zihaf masuk pada bait pertama, dia tidak mewajibkan untuk masuk pada bait kedua, ketiga, keempat, kelima. lebih dahalnya dengan namanya illah. Kalau illah apabila dia masuk bait satu, maka dia masuk juga bait kedua, bait ketiga, keempat, maka dia namanya lazim. Jadi diartikan lazim dan ghairulazim. Kalau zihaf itu ghairulazim, kalau illah dia la, lazim. Ini jadinya kita perlu. Kemudian zihaf sebagaimana tadi, itu dakhala dakhala al-hashwa, dia masuk khashwa, kemudian juga arud, dan juga add-dorba. Sedangkan illah itu hanya masuk pada dakhala al-arud wa-dorba. Nah, illah dia hanya masuk pada arud dan darab saja. Sedangkan zihaf itu masuk pada seluruh tempat. Jadi paling mudahnya kalau zihaf itu masuk pada seluruh tempat, sedangkan illah itu hanya masuk pada arud dan juga dorab. Secara ringkasnya, zihaf itu masuk pada sabab, khofif atau sakil. Sedangkan illah dia masuk pada sabab dan juga watad. Boleh watad majemuk ataupun mafruh. Zihaf apabila masuk pada bait pertama tidak mewajibkan dia masuk pada bait kedua, ketiga, keempat, kelima. Sedangkan illah apabila masuk pada bait pertama, maka mewajibkan dia masuk pada bait kedua, ketiga, keempat, kelima. Galiban. Kemudian ada zihaf. Zihaf itu masuknya dimana? Masuknya adalah pada seluruh tempat boleh dihashun, boleh diarudun, boleh didorpun. Sedangkan illah itu masuknya pada arud dan dorab saja. Sekarang kita coba lihat pada contoh. Salah satu contoh diantara zihaf di sini ada. Kita baca pada kitabnya. Baitu syi'ri ini sudah kita bahas. Zihaf dia masuk pada huruf kedua pada sabab. Dia masuk pada huruf kedua pada sabab. Kemudian zihaf itu ada dua. Ima dia zihaf mufraat ataupun zihaf murakab. Kalau dikatakan mufraat berarti zihaf tersebut hanya satu. Tapi kalau dikatakan murakab berarti pada satu taf'ilah itu terdapat dua zihaf. jadi dikatakan mufraat apabila pada satu taf'ilah misalkan kita punya mustaf'ilun kita punya mustaf'ilun maka di sini apabila masuk hanya pada huruf sin saja pada sabab khofif huruf sin maka menjadi mutaf'ilun maka ini namanya mu mufraat. Tetapi kalau seandainya dari mustaf'ilun itu kemasukan dua tempat pada huruf sin dan pada huruf fa' ingat bahwasannya zihaf itu masuk pada sabab huruf kedua pada sabab sabab di sini ada apa ada sin ada juga fa' maka apabila masuk pada dua tempat sin dan fa' maka menjadi mutaf'ilun maka disekenal dengan namanya murakab. kemudian ada kita kenal namanya al-illah karena waktu sangat singkat kita langsung kepada illah setelah itu pertemuan depan kita masuk insyaallah pada kemudian ada illah illah itu ada dua imma illah itu berupa illah yang artinya mengurangi huruf ada illah itu imma illah ziyadah yaitu menambahkan huruf ketika saya punya yang disebut dengan namanya mustaf'ilun tadi saya punya mustaf'ilun dari mustaf'ilun berubah menjadi mustaf'ilun maka dia menambahkan sukun di akhir maka ini dikenal dengan namanya illah ziyadah kalau saya punya mustaf'ilun kemudian dari mustaf'ilun ini dia berubah menjadi mustaf'il maka ini dikenal dengan namanya nukson karena dia mengurangi huruf jadi disini ada perbedaan antara illah dan juga zihav kalau illah dia masuk pada akhir pada akhir sebuah taf'ilah kita perhatikan disini ketika dia menjadi zihav maka dia masuknya ada di huruf kedua atau huruf ke keempat boleh huruf kedua boleh huruf ke keempat atau intinya dia terserah memasuk dimana asalkan dia berupa sabab sedangkan kalau illah nukson yang mana sama-sama keduanya antara illah nukson dengan zihav mufrod maupun murokab itu kedua-duanya sama yaitu mengurangi huruf merubah taf-illah dengan cara mengurangi huruf maka perbedaannya disini adalah ketika dia terjadi pada illah maka illah itu hanya mengurangi pada akhir taf-illah saja hanya mengurangi pada akhir taf-illah dia tidak boleh atau tidak bisa mengurangi pada tengah-tengah ataupun awal awal tapi masuknya pada akhir daripada taf-illah misalkan mustaf-ilun menjadi mustaf-il dia punya ada memiliki fa'ilun menjadi fa'il maka ini namanya nukson dia menguranginya di akhir masih ada waktu masih ada waktu ini sudah jam setengah enam jam tujuh dua delapan dua sembilan Alhamdulillah kita juga sudah saya kira cukup pada pembahasan al-bidayah fil-aruti wal-kofiyah kita sudah memiliki tasawur gambaran apa itu kitab arutiyah apa itu tabti aruti apa itu asbab wal-autat wal-fawasil kemudian apa itu tafail asyara apa itu syiri dan bagaimana susunannya ada disana ada asyun ada arudun ada durbun kemudian ada zihaf imma zihaf mufrad ataupun muraqab kemudian ada illah imma illah ziyadah ataupun nukson kemudian terakhir ada namanya mafatih buhur syiriyah ini adalah sebagai miftah artinya kita kalau menghafalkan bisa menghafalkan dengan miftahnya nah disana ada kita kenal namanya wazin buhur wazin bahar atau wazinul bahri kemudian ada kita kenal namanya miftahul bahri atau mafatihul buhur jadi kalau kita menghafalkan boleh menghafalkan langsung ke wazin asli ataupun miftah tapi kalau miftah ini sudah mengalami perubahan tapi kalau wazin dia maka wazin asli yang keluar dari dawair al-arudiyah insyaallah nanti kita juga membahas tentang dawair al-arudiyah bagaimana imam khalil mengeluarkan mengeluarkan wazin-wazin dari dari daerah al-arudiyah saya akhiri pada pertemuan hari ini pada kitab al-bidayah fil-arudiyah insyaallah pertemuan depan kita masuk pada pembahasan kita detailkan pada faidah ilmul arudiyah setelah itu secara singkat tentang hukum syiir itu mudah sangat mudah cepat kemudian hukum iktibas juga bisa langsung cepat setelah itu kita masuk pada kitab al-arudiyah tingkat kitab zubdatu sofi bi'idnillah dari al-fakir saya cukupkan daripada pembahasan hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dunia akhirat dan juga bisa mengantarkan kita menjadi miftah daripada setiap ilmu-ilmu yang ada semoga Allah juga mengajarkan kita sebagaimana Allah mengajarkan imam khalil ibn rahmat al-forhidi ilmu arud dan qawfi dan juga mengajarkan kita ilmu-ilmu lainnya sebagaimana Allah mengajarkan para a'imahnya atau para a'imah dalam dalam agamanya atau juga pada para para ulama-ulama kita amin amin rabbal alamin walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya sampaikan atau kami sampaikan kepada Tad Sengki Fului Jubri atas ilmunya sekolah jazatullah heran baiklah kalau saya sudah pengajian kita pada sore hari ini dan banyak sekali yang beliau sampaikan dan saya yakin sebenarnya dalam hati asatid timbul banyak pertanyaan mengenai ilmu arud ini tapi kita dibatasi oleh waktu jadi perlu kita sepakati para asatid mungkin pertanyaannya disimpan dulu ditulis dulu dan nanti pada pekan depan hari Kamis pada jam kita mulai pengajian ini jam 4 paling lama jam 4 waktu Indonesia Barat paling lama mungkin kita mulai lebih cepat 4 kurang 10 kita mulai waktu Indonesia Barat mungkin pertanyaannya nanti pada pembukaan beliau pada pembukaan guru kita ini nanti boleh yang ada pertanyaan pada yang kita pelajari hari ini boleh silahkan ditanyakan ke begitu saya kira cukup jelas pertemuan kita pengajian kita pada hari ini kita lanjutkan pekan depan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi tidak ada halaman apapun baiklah kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih juga pada para asatid yang sudah hadir participasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih